Oh ya teman-teman ini udah jadi ya untuk pudingnya ya puding ala umi puding jagung seperti ini ya hasilnya ya ini sudah Oh sudah paket ya jadi ini tadi alhamdulillah umi nunggunya antara dua zaman ini masih dingin ya seperti ini hasilnya cantik kan hasilnya itu kayak ada kayak lumut-lumut jadi puding lumut-lumut gitu temen-temen ya hasilnya bagus teman-teman hasilnya sekarang ini umi mau naruk di piring dulu ya Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama pola kumi arum Oh ya teman-teman gimana kepadanya kalian semua tentu sehat-sehat ya Oh ya hari ini ini umi rencananya mau bikin puding ya puding dari bahan jagung temen-temen ya ini kan Surabaya masih hawanya itu masih panas-panas ya itu jarang hujan paling kalau hujan itu paling gerimis aja habis itu enggak hujan lagi panas lagi ya sekarang ini umi mau bikin puding ya jadi untuk hawanya yang masih panas-panas gini itu memang enak ya kalau kita bikin yang seger-seger ya seperti kayak puding gitu ya kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana ikutin vlog umi terus ya oke temen-temen ini ya bahan-bahannya umi mau bikin puding jagung manis ini umi punya jagung manis itu pebut itu ya bikin satu ya ini jagung manis teman-teman ini nanti umi mau blender ya ini ini airnya pakai 500 ml air ya ini gulanya gulanya umi pakai antara lima sendokan ya enggak pakai takaran gramnya berapa pakai umi pakai lima sendok sendok makan ya ini untuk gulanya takarannya ini agak ada agraker agraker warna putih ya terus ini ada tambahan susu kental manis sekarang ini umi mau nyerut ini mau aku blender dulu temen-temen Oh ya temen-temen ini jagungnya udah aku serut ya ini sekarang umi mau blender blendernya kesini ya sekarang umi mau masukkan untuk jagung manisnya ke tempat blenderannya ya untuk airnya ini nanti untuk ini nih apa untuk blender ini teman-teman untuk jagung manisnya ya Oh ya teman-teman ini ya udah aku masukkan untuk jagung manisnya sekarang umi mau ngasih air untuk airnya ini mau nutup hai 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 kemudian Hai 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 selamat menikmati alisan itu ya blender untuk jagung manisnya ya sekarang Umi mau menyaring ke sini harus kita saring ya teman-teman ya biar untuk ampasnya itu nggak ikut kemasa ya kalau ikut kemasa untuk hasilnya nanti itu kurang lembut ya untuk putihnya harus kita buang bikinnya sangat mudah sekali ya jadi nggak mau makan waktu yang lama untuk bikin kucing jagung ya masih kita pas peras untuk ampasnya seperti ini teman-teman ampasnya ya sekarang kita mau buang kita saring lagi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya teman-teman kita bangun untuk ampaknya sekarang Umi mau nasi untuk agar-agarnya ya kita masukkan agar-agarnya ini yang kita buka dulu suaranya anakku teman-teman biasa itu bergurau sama kakaknya kita masukkan ini tadi warna putih ya untuk agar-agarnya ini kita masukkan untuk untuk susu kentangnya kita masukkan sekalian sangat banyak juga kita masukkan teman-teman terus kita masukkan gulanya ya kita masukkan seperti ini sangat mudah kan bikinnya kita nyalakan untuk adu oh ya teman-teman ini udah aku nyalakan untuk apinya ya ini kita adu kalau teman-teman mau ngasih telur itu gak apa-apa ya itu selera teman-teman ya cuma kalau Umi ini itu gak seberapa suka dipakai telur teman-teman kenapa? soalnya itu takutnya itu bau amis gitu jadi Umi itu gak seberapa sening kalau puding itu dikasih telur kalau Umi ya jadi ini tuh pudingnya ala Umi ya jadi puding ala Umi seperti ini jadi kalau teman-teman dikasih telur mau lo kalau Umi ini gak aku kasih telur ya ini kita nunggu sampai mendidih ya baru kita masukkan nanti ke catakannya oh ya teman-teman ini udah mau mendidih ya untuk pudingnya Umi ya sampai kayak lebih kental teman-teman ini kita matikan untuk apinya ini udah mendidih teman-teman kita matikan untuk apinya ya biar tidak naik ke atas teman-teman sekarang Umi mau masukkan ke catakan ya kita masukkan ke catakan dulu oh ya teman-teman ini udah itu ya sudah matang sekarang Umi mau masukkan ke catakannya ini ya baunya wangi dari jagungnya teman-teman apa habis yang baik dan buah Oh ya teman-teman ini udah itu ya udah masukkan cetekan ini nunggu antara dua jaman ya baru nanti itu biar biar itu teman-teman biar paket ya untuk pudingnya ya habis ini kita nunggu sebentar nggak langsung aku masukkan kulkas temen-temen ya jadi nunggu nanti anget-anget kuku gitu baru aku masukkan ke dalam kulkas ya kalau itu ketemu nanti ya dua jam raki sama umi itu tunggu hasilnya untuk puding jagung ala umi ya Oh ya teman-teman ini udah jadi ya untuk pudingnya ya ya puding ala umi puding jagung seperti ini ya hasilnya ya ini sudah sudah padat ya jadi ini tadi alhamdulillah umi nunggunya antara dua zaman ini masih dingin ya seperti ini hasilnya cantik kan hasilnya itu kayak ada kayak lumut-lumut jadi puding lumut-lumut gitu teman-teman ya hasilnya begini bagus teman-teman hasilnya sekarang ini umi mau naruk dipiring dulu ya kita taruh dipiring seperti ini teman-teman ya seperti ini ya hasilnya ya pudingnya ya hasilnya cantik terus apa namanya ini ya seperti ini ya kayak puding kayak puding itu temen-temen kayak puding lumut ya seperti ini sekarang mau menikmati pudingnya puding ala umi ya temen-temen ini ya umi mau menikmati puding jagung ala umi sama anak-anakku ya siapa yang mau puding jagung aja pakai ini aja pakai ini aku aku lagi-lagi ya oke ya udah setah sebentar diambil dulu ayat Nah kita sekarang mau menikmati kudingnya temen-temen ya kuding-kudung Sama kakak sama adik enak oh iya manisnya pas ya untuk jagungnya terasa temen-temen yami suara bayang awalnya kan masih panas-panas ya jadi kepingnya itu makan yang seger-seger ya kalau teman-teman mau nyoba puding seperti Umi ya ini rasanya mantul teman-teman seger seperti itu teman-temannya kalau dibikin putih ya bikinnya kan mudah dan cepat ya jadi tidak memakan waktu yang lama kalau teman-teman mau bikin monggo lihat resepnya Umi ya teman-teman ya ya Alhamdulillah kenyang teman-teman ya begitulah teman-teman ya untuk kegiatan Umi untuk hari ini udah selesai bikin puding jagung ala Umi kalau gitu Umi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-temanku udah ngikutin Umi untuk hari ini bikin puding jagung ya jangan lupa untuk like subscribe dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya kuduakan buat teman-temanku semua semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barakat Amin ya monggo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ketemu lagi ya